Sahabat-sahabat sekalian, kalau jasad kita ingin sehat, kita harus beri nutrisi yang sehat. Kalau fikiran dan hati kita ingin sehat, maka kita pun harus memberikan nutrisi. Apa nutrisi bagi akal dan kolbu kita? Rasulullah bersabda, Sahabat, mari kita sisihkan waktu kita untuk mempelajari Quran, menghayati Al-Quran, memahami isi Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, dan jangan lupa amalkan Al-Quran. Setelah kita mengamalkannya, jangan lupa juga share, dakwahkan, ajak saudara-saudara kita, beri contoh dengan ucapan dan perilaku kita yang Qurani, sehingga mereka tertarik untuk mencicipi dan menikmati Al-Quran.